dengan mengikuti metode yang aku bagikan pada video ini kalian bisa banjir orderan teman-teman nah disini metode yang aku berikan ini aku khususkan untuk para afiliator tapi kalau misalkan kalian sebagai content character kalian juga boleh dan bisa banget ya lakuin metode-metode yang akan aku berikan pada video kali ini yuk aku nggak mau bersebasi teman-teman di sini akan aku persingkat aja juga sini tapi kalian tetap bisa dapetin poin atau daging dari video atau dari pembahasan yang aku bagikan saat ini sebelum aku masuk nih ke pembahasannya jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini karena di channel ini aku bahas semuanya seputar TikTok langsung selesai ke tutorialnya check it out hai 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 teman-teman kita masuk ke pembahasannya langsung nah pada metode yang aku bagikan ini tentunya biasanya memang aku khusus untuk para afiliator karena para afiliator ini yang sangat bincar dan sangat berkeinginan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak daripada biasanya gitu kan Oke jadi sebenarnya TikTok itu sudah memberikan suatu idea atau gagasan terbarunya agar kita bisa lebih banyak mendapatkan penghasilan teman-teman jadi yang pertama yaitu kalian itu bisa upload suatu konten konten yang namanya konten slide atau konten foto nah disini teman-teman kalian bisa upload foto upload konten sesuka kalian dengan meng dengan menautkan keranjang kuning contohnya nih kalian klik langsung masuk ya di bagian profil kalian pilih pusat afiliasi kalian pilih buat video di sini silakan kalian masuk ke bagian kamera nah disini ada tulisan gue dengan kamera pilih produk yang ingin kalian promosikan umpah atau buat video dengan kamera kalian dan tinggal serta posting video kalian jadi sini kalian klik lanjutkan kalian bisa banget nih pilih produknya kalau misal produknya nggak ada di sini kalian tinggal klik tambah lebih banyak produk dan kalian tinggal cari ya di unilang kolaborasi marketplace keranjang belanja atau produk yang kalian beli nah teman-teman disini aku akan coba untuk dua lipstick ya teman-teman jadi aku pilih ke marketplace produk dan aku cari produknya oke nah disini ya ini adalah produknya kalian tinggal langsung klik tambah aja dan kalian tinggal pilih podcast atau tambah ya teman-teman Nah setelah itu kalian tinggal pilih untuk fotonya nah kalian tinggal pilih fotonya seperti ini kalau udah kalian klik berikutnya dan kalian bisa langsung di posting ya untuk konten yang seperti ini itu bener-bener nge-up banget kalian bisa coba aja di akun kalian masing-masing nah ini adalah cara atau metode yang pertama yang bisa kalian gunakan untuk konten kalian agar konten kalian itu nge-up nah oke teman-teman kita lanjut yang kedua yaitu upload content sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para viewers jadi teman-teman viewers itu seneng banget kalau misalkan kontennya itu relax sama dirinya sendiri misalnya kayak cara untuk memutihkan tangan yang bilang nah itu banyak banget ya orang yang mengalami hal seperti itu makanya silahkan kalian buatlah konten yang menurut kalian itu relax dan mungkin kalian juga bisa buat konten sesuai dengan diri kalian atau permasalahan diri kalian sendiri yang sering dirasakan juga oleh orang lain nah itu bisa menjadi salah satu ide konten untuk jualan juga teman-teman kayak misalkan cara untuk menghilangkan bekas jerawat cara untuk memutihkan wajah wajah cara untuk menebalkan alih cara untuk membuat bibir merah alani nah itu juga bisa teman-teman oke untuk metode yang ketiga yaitu tentunya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian gunakanlah metode video dan foto konten kalian itu menggunakan resolusi yang HD kenapa sih kita harus menggunakan atau mengupload konten-konten yang HD karena jelas konten yang HD itu akan dilirik oleh para viewers atau pemirsa di akun tiktok kalian teman-teman nah pada saat kalian mengupload konten HD pastinya sasaran dari konten kalian itu luas banget jangkauannya bukan hanya ke orang tua bukan hanya ke anak kecil tapi keseluruh dan menyeluruh gitu teman-teman nah disini aku punya metode gimana sih caranya agar kita bisa mengupload konten dan kontennya itu bisa HD jelas banget dan kalian harus gunakan kamera belakang ya kamera belakang ini tentunya resolusinya itu lebih bagus daripada kamera depan teman-teman nah penting kalian gunakan kamera belakang untuk tag atau untuk foto intinya kalian mau video mau foto gunakanlah kamera belakang kalau misalkan kalian lagi tag video kayak gini nih kalian bisa ada cermin ya misal di depan disitu tuh ada cermin dan kalian pasin udah pas belum sih gitu jadi kalian nggak perlu lagi gunakan kamera depan tapi kalian usahakanlah pakai kamera belakang karena itu lebih HD itu berlaku untuk iPhone ataupun Android teman-teman Oke untuk metode yang selanjutnya atau yang keempat gunakanlah atau tautkanlah produk-produk yang sudah bepom atau produk-produk yang jelas itu produk ratingnya tinggi teman-teman atau penjualannya tinggi jadi kita bisa jual produk-produk produk yang mana produknya itu lagi viral gitu produknya itu yang lagi banyak banget dibahas oleh para afiliator atau para konten kreator atau oleh tiktoknya sendiri gitu biasanya produk-produk yang lagi viral produk-produk yang mungkin penjualannya tinggi itu akan selalu muncul di FYP kalian gitu teman-teman jadi silahkan kalian bisa pilih produk-produk yang jelas penjualannya jelas ratingnya jelas kondisinya dan jelas itu bener-bener produk yang udah bepom atau produk yang nggak berbahaya gitu oke teman-teman disini kita lanjut nih ke metode yang kelima apotlah konten konten menggunakan tagar atau konten apotlah konten yang menggunakan tagar dan konten yang mengandung caption tanda tanya nah ini aku jarang ya sekarang menyinggung caption yang mengadu unsur tanda tanya kenapa sih kita harus upload video atau upload foto atau upload konten dengan caption yang ada tanda tanya karena pada saat kita mengupload konten dengan tanda tanya itu si viewers itu akan lebih tertarik untuk ngejawab di kolom komentar jadi silahkan kalian buat konten dengan tanda tanya dan konten yang mengandung unsur tagar nah ini kan tagar semua ya teman-teman nggak ada deskripsinya malah kan jadi sebenarnya tagar itu membantu untuk ngeup jadi ya 50-50 lah adanya tagar itu buat ngebantu ngeupin walaupun kalau misalkan nggak ada tagar pun nggak masalah tapi itu berlaku untuk yang followersnya jelas udah ratusan ribu atau udah jutaan nah mereka itu nggak perlu gunain tagar karena mereka itu diburu bukan ngeburu viewers tapi viewers yang ngeburu mereka gitu ya teman-teman jadi udah jelas banget gimana sih caranya atau metode apa aja yang bisa kita gunakan agar konten kita itu bisa FIP bisa nggak apa-apa oke silahkan kalian lakukan lima cara atau lima metode yang aku bagikan pada video kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini see you teman-teman selamat menikmati selamat menikmati